Kita membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah. Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai, mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama, ada orang kalau tidak morfin, dia stres. Dia tidak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Dia bilang morfin jadi halal, jadi wajib. Enggak kan? Enggak. Ya, akhir rokok itu haram. Saya termasuk orang yang paling terganggu dengan merokok. Kalau orang yang tidak biasa merokok, itu sangat stres dengan orang yang merokok. Kata Nabi SAW, tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Dalam kaedah, namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok, dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya? Terima kasih.